Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajar Nesia Channel Kali ini kita masuk pada video review dan download template banner Atau sepanduk tablik akbar, CDR dan juga Adobe Photoshop Seperti yang teman lihat, tampilannya seperti ini Kita akan bagikan untuk file PSD dan CDR Stay tune terus, kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman, disini kita sudah siapkan 2 folder dalam CDR dan juga folder untuk PSD Disini untuk folder PSD dan folder CDR kita simpan menjadi 3 file Jadi seluruhnya nanti yang akan teman-teman dapatkan ada 6 file Notif sedikit teman-teman bahwa desain ini adalah desain yang kita buat Dan gambarnya diambil dari gambar gratis unflash.com Nanti bisa dilihat lisensinya, gambar gratisnya Dan juga untuk file ini digunakan dan dibagikan juga secara gratis Tapi tidak untuk di repost ulang Seperti itu Selanjutnya teman-teman Untuk dalam hal ini Kita juga membagikan yang PSD-nya dalam 3 file Seperti ini Ini kita buka dulu Oke Nah ini adalah untuk tampilan Yang ada di Adobe Photoshop Untuk desain yang kali ini kita bagikan itu ada untuk 2 mubalik ya Atau teman-teman barangkali bisa dimasukkan Yang pertama adalah untuk mubaliknya Dan yang kedua untuk seorang kori ya Oke seperti itu Sudah disiapkan untuk 2 siluetnya bisa diganti nanti dengan 2 untuk pengisi acaranya Di bagian tengah disini ada hadirilah tablik akbar Untuk topik utamanya Untuk gemas solawatnya nanti bisa diganti juga Oleh teman-teman sendiri Di bawah ada tema Dan di bagian bawah lagi diputer Disini ada bagian waktu dan juga tempat pelaksanaan Di bagian sebelah kiri atas Kita masukkan informasi tentang kajian Islam Ahli sunnah wal jamaah berikut dengan info panitia Seperti itu Ini untuk ukurannya 1 x 3 Atau sama dengan dimensi 1 meter x 3 meter Kalau yang ini bisa digunakan baliho ya Yaitu 1 x 2 meter Maksud saya 1 x 2 ya Nanti kalau misalkan diperbesar Kita nanti contohkan untuk bagaimana cara memperbesarnya Yang ketiga juga ada Ini untuk X banner ya Ukurannya kecil yaitu 85 x 200 Jadi ini untuk roll banner atau X banner Seperti itu Ini tampilan yang ada di photoshop Selanjutnya ada juga tampilan yang di coreldraw Oke inilah tampilan yang ada di coreldraw Sama saja Teman-teman perlu diinformasikan bahwa desain yang kita buat Disini dilatar belakangi dengan gambar-gambar dari bitmap ya Seperti yang teman lihat Disini pada bagian objek manager juga bitmap Jadi untuk menggunakan resolusi yang besar Perlu di cek dulu ya Kita coba diilustrasikan ya Ini untuk gambar bitmapnya Kita memainkannya dengan gambar bagian belakangnya Itu dibuat png Jadi kita dibuat png dan dibuat transparan Jadi bisa dilihat Pada bagiannya disini untuk settingan transparansinya Kita dibuatkan overlay Selebih mudah dilihat kontrasnya itu ketika backgroundnya di bagian belakang ya Kita coba dulu di order aja Lalu di kebelakangkan untuk backpage Nah ini bisa dilihat teman-teman Nah jadi seperti ini ya Jadi bagian kirinya itu sudah transparan Bagian kanan atasnya itu hanya sebagian saja Dan kita setting untuk bagian settingan warnanya Atau pertemuan antara dua warna Mungkin ya seperti itu Kita menggunakan di bagian transparansi yaitu overlay Begitupun dengan gambar-gambar yang lain ya Nah disini di bagian sebelah kanan juga ada Sama seperti itu Di bagian bawah Untuk bagian masjidnya juga sama Hanya di beberapa efek kita sudah dipisahkan ya Misalkan ini Ini ketika di ungroup all Ini efeknya menjadi berpisah Jadi nanti teman-teman Kalau mau menggunakan efek cahaya Seperti ini Si fotonya itu ya Harus dibuat dari bitmap dulu Kalau menggunakan coreldraw Kita contohkan ya Ini kan kebetulan pektor ya Untuk gambarnya Jadi kita buat dulu bitmap ya Seperti ini Sebentar Ini di copy dulu ya Copy dulu Seperti itu Ctrl C Ctrl P Lalu dibuat Convert to bitmap Resolusinya boleh diambil dengan 300 dpi Setelah itu Pada bagian bitmap Teman-teman bisa pilih Ada bagian blur dan ada gaussian blur Nah jadi Membuat cahayanya nanti seperti itu Sesuai dengan bentuk dari Mubalik atau core itu sendiri Oke seperti itu Tinggal ditekan aja Dan sedikit untuk informasi Bahwa ketika nanti Mau diperbesar Untuk teman-teman sendiri Ada caranya Yang saya lakukan Yaitu Dengan cara Di setting dulu Kampasnya Ini kebetulan Satu berbanding tiga ya Untuk ukurannya Jadi Berbanding dua maksud saya Ganti dulu menjadi meter Ininya diganti Tiga Dan ininya Duj Ininya dua Dan ininya diganti menjadi satu Jadi Satu kali dua meter Nah seperti ini Ini untuk ukuran aslinya Setelah itu Teman-teman Silahkan di group dulu Sebelum datanya Nanti diganti semua ya Di group dulu Ctrl G Dan diganti lagi Seperti yang tadi Yaitu Dua meter Oke Jangan lupa Tombol kuncinya Di aktifkan Nah ini Dua kali Satu ya Kebetulan Ini tidak pas Karena ada objek Di bagian luar ya Jadi Cara Merapihkannya Teman-teman Ini tinggal Di ungroup all dulu Seperti itu ya Atau Kalau tidak mau pecah semua Ungroup objek aja dulu Gak apa-apa Kita Seleksi aja Nah Sebentar Kita seleksi aja Oke Ini ada yang Tidak terbawa ya Pada bagian Ininya Bagian gradasinya Jadi masih terbaca Sebagai ukuran Kalau begitu Bisa Menggunakan Dengan Cara di Drag aja Teman-teman Seperti ini Oke Bisa digunakan Arah Di keyboard Anda Seperti itu Atau Dengan cara Diklik dua kali Pada bagian Backgroundnya Oke Disini Kita seleksi dulu Semuanya Ctrl G kembali Dan dipilih Pada bagian Background Di atas Tekan T Seperti itu Lalu Ditekan L Atau Ditekan R Juga boleh Untuk diarah Kesebelah kiri Nah Ini kan sudah Jadi tinggal kita Di Perbesar aja Sesuai dengan ukuran Nah Seperti itu Itu Jadi Untuk Membuat Objeknya Biar Lebih Besar Hanya Ada sedikit Yang hilang Teman-teman Bisa dilihat Disini ada Kontur pada Huruf B Itu Menjadi Lebih kecil Nah Disini Konturnya Lebih kecil Jadi tinggal Ditambahkan aja Pada tulisannya Caranya Klik kanan Lalu Ungroup dulu Oke Caranya Seperti yang tadi Jadi Di Ungroup Objek dulu Setelah itu Dipilih Teman-teman Untuk Tablik Akbarnya Juga sama Di Ungroup dulu Sampai Si objeknya Hanya satu Seperti ini Kalau sudah Tinggal pilih Kontur Disini ada Preset Dipilih saja Presetnya Ada Outward Nah Seperti itu Ini ada Beberapa Lapis Kita Ambil saja Satu Seperti itu Lalu Disini Disini Kita pilih Warna Putih Dan pada Bagian Disini Ada Kontur Carnernya Dipilih Round Nah Seperti itu Jadi Kelihatan Teman-teman Untuk Tulisannya Konturnya Sudah ada Demikian Untuk yang lain Juga Kalau misalkan Ada Yang kecil Seperti ini Kan tulisannya Ini menjadi Kecil Berarti Tinggal Di Perbesar Saja Pada Bagian Seperti ini Oke Seperti ini Kita perbesar Saja Misalkan Jadi 200 PT Atau Menjadi 100 Mungkin Ya Nah Seperti itu Oke Itu mungkin Lakukan Hal yang sama Untuk Template Yang 1 Kali 3 Ada Juga Yang X Banner Ini gambar Bitmap Hanya Contoh Saja Ini gambar Editable Oke Seperti itu Dulu Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Mohon maaf Ini di videonya Kita tidak Bisa Menjelaskan Pada Pembuatannya Secara rinci Secara detail Kebetulan Pekerjaan Offline Sedang Padat Merayap Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belajar Nesia Channel Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat